Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera Untuk kita semua Semoga diberi barokah dan keberkahan Serta sehat selalu Untuk seluruh warga masyarakat Kota Malang Dan seluruh masyarakat Indonesia Baik kali ini saya akan membuat Sebuah tutorial Tutorial mudah bagaimana Cara menggunakan PS4 Trainer Di PS4 jailbreak kita Pada posisi Frameware 7.02 Disini seperti yang kita lihat Bahwa software saya Sistem software saya berada di 7.02 Langsung saja langkah pertama adalah Kalian wajib membersihkan Internet browser kalian Jika memang disini ada payload kalian Wajib kalian bersihkan Kita setting delete cookies Kita clear Website data lalu kita setting lagi Kita browser jika sudah tidak ada Dan tampilannya seperti ini Langsung saja kita aktifkan data internet Pada PS4 kita Disini teman-teman terserah Mau menyambungkan melalui Tethering by HP Atau tethering menggunakan Wifi Dan disini kebetulan saya Menggunakan datanya Wifi Seperti itu Karena di rumah saya ada Wifi Jika di rumah kalian tidak ada Wifi Bisa kalian tethering Menggunakan data internet Pada HP kalian Langsung saja kita masukkan Untuk mempersingkat waktu Agar tidak membuang durasi Seperti itu Akan ada beberapa bagian yang saya cut-cut Jika memang saya rasa terlalu lama menunggu Seperti itu teman-teman Jika sudah seperti ini Kita bunder saja Atau kita enter Kita tes internet koneksi kita Oke jika sudah successful Succesful Kita tekan home Ini adalah home teman-teman Ini adalah home pada stick kita Dual shot PS4 kita Tekan saja Langsung kita masuk pada internet browser lagi Silakan di URL kalian Ketikan karo Karo21.ir Lalu tekan R2 Biar cepat Oke Mungkin teman-teman Langkah ini Bisa kalian terapkan Jika framework kalian 5.05 6.72 7.02 Ataupun 7.55 Untuk yang framework 9 9.00 Masih belum saya pelajari Insya Allah Kedepannya akan saya pelajari Karena disini framework pada PS4 jailbreak saya adalah 7.02 Wajib kita pilih yang ESP Jika framework kalian 5.05 Pilih yang ini Dan begitu juga seterusnya Langsung saja saya bundar satu kali bagian yang ini Baik Jika sudah seperti ini Kita tunggu sampai proses Cachingnya Statusnya Berada di 100% Dan komplit Seperti itu Akan saya Pause saja videonya Agar tidak Terlalu panjang Nanti durasi pada Konten saya ini Baik teman-teman Jika memang sudah Muncul tulisan Turn off internet And then Go to user guide Kalian tekan saja PlayStation Tombol PlayStation Pada Stick kalian Kita turn off Data internetnya Ke network Kita uncentang Lalu kita kembali lagi ke internet browser Baik Jika sudah muncul seperti ini Tinggal kita pilih saja Ini dia Untuk Kita mulai pilotnya Karena saya menggunakan Karena framework PS4 saya adalah 7.02 Jadi disini tertulis 7.02 Kalau seandainya 5.05 Tentunya Pastinya akan 5.05 Langsung saja Saya bunder Atau saya yes Seperti biasa Kita akan nunggu Kalau Frameware 7 titik Frameware di atas 6.72 Dia prosesnya akan memang seperti ini There is not enough Free system memory Akan saya Cut saja Sampai berhasil Biar mempersingkat waktu lagi Jika sudah muncul seperti ini Tampilan seperti ini End message CRI Fonfix validation message Itu berarti tandanya Pilotnya Sudah bekerja Dan akan muncul tampilan seperti ini Teman-teman Ada gold hand Ada web RTE Kita fokus pada dua ini saja Langkah pertamanya Kita aktifkan gold hand nya Kita bunder atau kita yes Dari tadi saya bilang bunder yes Ignore Itu tergantung dari PS4 kalian ya teman-teman Kalau seandainya yes di PS4 kalian itu adalah Tombol X Itu silahkan kalian X Tapi jika tombol bunder itu sama dengan yes Silahkan di bunder Jika sudah muncul seperti ini Kita aktifkan web RTE nya Langsung saja Sampai muncul seperti ini Waiting for client Jika sudah muncul seperti ini Kalian bisa menekan Tombol pada Tombol Playstation pada Duelso kalian Oke Jika sudah Langsung saja Kita coba Game nya Apa ya Enaknya ya game nya Oh ini saja Assassin's Creed Valhalla saja Kita coba game Assassin's Creed Valhalla Kita Cheat Menggunakan PS4 Trainer Ini akan saya pause lagi teman-teman Biar Mempersingkat waktu lagi Oke teman-teman Kita coba on dulu ya Untuk game nya Tanpa PS4 Trainer Ini saya kotak-kotak Dilihat ya Itu berenerginya Berkurang ya Terus dia akan naik perlahan-lahan Saya kotak lagi Dia akan Naik perlahan-lahan Dilihat ya Akan naik perlahan-lahan Baik sekarang akan kita aktifkan cheat trainer nya Baik sebelum saya aktifkan cheat trainer nya Teman-teman harus memahami beberapa kondisi Agar cheat trainer ini Bekerja Bekerja pada game yang ingin kalian cheat Yang ingin kalian Masukkan PS4 Trainer nya Yang pertama adalah kalian harus Versi pada game Versi pada game Ini kan saya versi 1.01 Itu harus sama dengan versi Di PS4 Trainer nya Saya ulangi ya Versi pada game kita Wajib sama Ini kita X saja Jika muncul seperti itu Kita X saja Lalu kita bersihkan Kita tombol option Bersihkan Oke Kita delete Kita pilih 2 ini aja Yang kita bersihkan Sisakan yang PS4 Trainer nya Kita delete Oke Jika sudah seperti ini Langsung kita masuk ke PS4 Trainer Yang pertama tadi adalah Versi pada game Harus sama Versinya Pada PS4 Trainer nya Di sini Di bagian sini Silakan kalian bunder sekali Silakan kalian bunder sekali Ketikan localhost Ini dia Karena saya sebelumnya sudah pernah Menggunakan PS4 Trainer ini Jadi sudah tersedia kata-katanya Localhost seperti itu Localhost Langsung kita R2 saja Lalu Pada tulisan search ini Kita bunder Kita tuliskan Valhalla Karena Game nya adalah Assassin's Creed Valhalla Baik Di sini kan ada 2 ya teman-teman Ada 2 Nah Yang pertama adalah Versinya Game saya tadi Itu kan 1.01 Sedangkan versi pada PS4 Trainer ini Juga sama 1.01 Itu adalah kondisi yang pertama Kondisi yang kedua Cusa pada game kita Wajib sama Dengan cusa pada PS4 Trainer nya ini Cusa pada game kita Wajib sama dengan cusa pada PS4 Trainer kita ini Nah di sini kan ada 2 ya 534 dan 522 Di sini Di sini Game Assassin's Creed Valhalla saya Itu cusanya adalah Cusa 1.05.22 Jadi saya harus pilih yang ini Bukan yang ini Karena beda versi Kalau beda versi biasanya dia nge-crash Atau kernel panic Seperti itu Langsung saja saya bunder Kalau seandainya versi pada game Dengan versi pada PS4 Trainer ini sama Dia akan ada tulisan Attach Di bagian sebelah sini Trainer Attach Ini dia Ada tulisan Trainer Attach Kalau cusa pada game Sesuai dengan cusa pada PS4 Trainer kita Lalu sekarang kita Aktifkan saja Infinite Stamina Infinite Trace Sama Infinite Bar Abilities Langsung kita Tekan Ini dia Tombol Play Station Lalu sekarang kita Mainkan lagi Game nya Tadi kita lihat ya Ber Berkurang tapi cepat Nah itu dia Berkurang tapi cepat Sekarang kita tembak Itu ya Dari 20 menjadi 9999 Sekarang kita keluarkan Jurus kita Tidak bisa Habis-habis Kekuatan Ability nya Harusnya kan Kalau kita ngeluarin Ability Untuk Assassin Kit Valhalla Dia ini Ada 1 2 3 Bebar kekuatannya Kan harusnya berkurang Tapi ini tidak berkurang Sama sekali Baik mungkin cukup Sampai disitu saja Teman-teman Jika masih ada Pertanyaan yang ingin Kalian tanyakan Seputar PS4 Trainer ini Kalian ingin menggunakan PS4 Trainer Atau cheat PS4 Silahkan ditanyakan Di kolom komentar Apa yang kalian Belum pahami Seperti itu Akhir kata dari saya Waltopek wa hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Selamat menikmati